Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kondisi ini merupakan peluang besar untuk memajukan Provinsi Bumi Rafflesia, khususnya dari sisi maritim. Untuk itu, bila terpilih dalam Pilgub Pendatang, Cagub dan Cawagub nomor urut 1, Ridwan Mukti dan Rohidin Mersya akan fokus untuk memajukan Bengkulu dari sisi kemaritiman. Menurut Cagub yang biasa di Sapa RM ini, membangun Bengkulu dari sisi maritim membutuhkan sejumlah prasyarat, antara lain dukungan kebijakan publik, sumber pembiayaan, sumber daya manusia yang kompeten, serta kultur atau budaya masyarakat Bengkulu. Selama ini kultur masyarakat Bengkulu masih dominan mencari nafkah di darat dibandingkan di laut. Padahal pantai dan laut Bengkulu memiliki potensi untuk mencari nafkah yang luar biasa. Ridwan Mukti bahkan berobsesi menjadikan Bengkulu sebagai poros maritim Indonesia. Untuk itu, ia akan membangun pelabuhan Pulau Bay sebagai pelabuhan internasional. Pelabuhan internasional itu harus didukung oleh sebuah pelabuhan penyangga. Pelabuhan penyangga ini harus dikembangkan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Mukomuko dan di Kabupaten Kaur di daerah Linau. Ya, kalau kita melihat para pakar-pakar kemaritiman, pakar-pakar kelautan, bahwa menyebutkan, ya seperti Profesor Glaudi, kemudian Profesor Robin Dapuri, dan Profesor-profesor lain, kita lihat dari IPB, dari IPS, itu mengatakan bahwa masa depan Bengkulu itu di samudera itu. Karena Bengkulu ini berhadapan langsung 525 km pantainya, mulai dari Mungkong-Mungkong sampai ke Kaur, berhadapan langsung dengan samudera India. Nah, dengan demikian masa depannya, future-nya itu adalah di samudera. Nah, persoalannya sekarang, kenapa kok samudera maritim ini belum begitu tereksploitasi, belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, inilah kita melihat mungkin, ya kedala pertama itu adalah, memang ada kebijakan publik kepolisinya, kebijakan publiknya. Yang kedua juga mungkin sumber kebiayaannya, untuk mencari sumber kebiayaannya. Yang ketiga juga tentunya SDM-nya, SDM-nya harus mengkuni juga. Dan yang keempat tentunya adalah kulturnya. Jadi perilaku masyarakat Bengkulu yang menaruhkan harapan untuk mencari napkanya di maritim, itu belum berapa banyak. Jadi Bengkulu ini masyarakatnya totalitas, masih dominan mencari napkanya di darat. Tim Media Center, RM1 melaporkan.